Dan kita bakal melihat siapa yang bakal di band lagi Tapi kalau misalnya Matisse di band Mereka masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hero-hero yang lebih lagi Masih ada Therizla yang belum terbuka Fredrin dan juga seorang Kadita Bakal diamanin tentunya oleh kedua pihak Dari Balmoon Avatar dan juga KPI tentunya Iya KPI ya Dan adanya Kadita dan juga Fredrin Menjadi satu hal kunci utama buat mereka Karena memang sangat berbahaya ketika dilepas Begitu saja berita dengan Evlorine Yang nampaknya gak bakal hadir kembali Hero-hero support juga bakal menakutkan nampaknya buat Balmoon Avatar Tapi berganti dengan Evlorine Sebenarnya Angela atau mungkin adanya Irid yang lain ya Seperti hero-hero yang lain supaya bisa nge-support Minator Bisa banget dibuat tipik sebagai hero support Mereka butuh sih untuk hero stun buat mereka Karena tim KPI juga butuh banget nih hero yang bisa memberikan badan di depan Dan bisa dapetin stun Kalau tadi kan hanya Kufra ya Dan Bugsnya-nya gak bisa Cuma bisa ngasih present di depan Tapi kalau misalkan dipake Minator aku rasa bisa sih Jadi satu hal yang bagus buat dia Nah tinggal menunggu aja nih Kayaknya yang menjadi power speknya siapa Dan Iritel tetap di band Gak mau diserahkan Kayaknya ini ada sedikit respect band Karena udah tadi Florin, Fredrin selalu diamanin dan juga seorang Iritel Karena kita tahu Iritel tuh lagi bersinar banget dengan item baru GDS Terus juga ada banyak item yang dirubah atau yang ditambah statusnya Seperti Hasklaw yang dapetin critical tambahan Abis itu juga ada si Helbert Tentunya yang bisa dipakai selain dari Marksman Yang pake tuh cuma Marksman doang si Helbert Sekarang tuh udah mulai berpindah lagi ke arah hero-hero fighter Udah mulai enak lagi tuh untuk dipakai Tapi kali ini Martis masih dipakai oleh Balmain Avatar Cara untuk nge-inhimma Artis bisa jadi pake Digi Bisa jadi pake yang namanya Atlas Tapi balik lagi kalo misalnya ada Atlas Mau pake Atlas Dia harus punya burst damage tambahan Karena ketika dia Fatal Link Satu orang atau dua orang terkena jatuh ke arah tanah Berarti harus ada yang standby ngasih damage Karena Atlas gak punya damage seperti yang lainnya Seperti kaya Kufra Oke mungkin Kufra masih ada damage dari Boncing Ballnya Cuman kali ini ternyata Syaght Dan juga Laskai coba untuk ngawainin terlebih dahulu Valentina Dan juga seorang dari Xbox Tapi perlu diingat Ultimate nya dari seorang Decimation atau Decimation Seorang Martis Gak boleh di copy Karena itu ya udah efeknya cuma sekali cita Udah gitu doang Hilang lagi gitu loh Udah udah gak terlalu berguna banget sama aja kayak Angel lah gitu loh Dimasukin gak ngasih shield Iya tapi shield doang gak nge-heal gitu Cuman mungkin bisa ke arah hero yang lainnya Karena kita tahu seorang dari Valentina ini game changer banget Seperti Numeno Blast dari seorang Lolita Bahkan Black Dragon Form dari seorang Yu Zhong Dua kombo ini dibiarin lepas lagi oleh KPI Balmain Avatar makin senang Makin senang ya Apakah Iksia bakal dipakai lagi? Karena kita tahu adanya tiga pager betis ya Yang di garis depan Sebagai frontliner dari Balmain Avatar Setunya bakal memudahkan backlinernya untuk bisa mendapatkan space yang lebih Nah Mengantisipasi dengan ada hero-hero dari KPI Mereka harus banget sih Adanya hero dengan true damage seperti Leslie Atau Kari Sebagai hero yang bisa diberikan true damage-nya setelah 4 kali free hit Sebagai marksman atau godliner-nya dari tim KPI Karena kita lihat ya Hero-hero cukup tebal Dan marksman-nya kita bakal lihat nih Finalization-nya bakal siapa? Dan untuk dari persandingannya Alpha yang cukup banget nih buat jadi persandingan di garis frontline Karena kita tahu Alpha dengan ada bridesmaid dan juga adanya fase yang sekarang Memang gak terlalu kuat ya Seperti di patch sebelumnya Tapi Untuk di light game Dia bisa banget nih Dapetin satu presence-nya Apalagi dengan ada sembol di garis belakang Aku rasa bisa banget Untuk bisa mendapatkan pembakaran yang nyata Karena XBOX juga punya true damage loh Dia punya true damage ketika speedometernya full Dan juga latihan sanity yang udah bisa maju di garis depan Yes Tapi Mereka bakal sedikit kesulitan dengan Hero-hero Balmond Avatar Karena dari seorang Martis dan juga Yuzong-nya Mereka bisa bergerak lebih leluasa lagi Dibanding hero-hero yang mereka miliki dari KPI Terus Kalau misalnya KPI Gimana sih caranya untuk menghindari serangan dari Martis ya? Gak akan bisa gitu Kecuali Ambil resiko Bawa Min Sitar Min Sitar King scaling-nya Dan juga Spear of Glory yang dia miliki Itu bagus banget buat pembukaan war Dan juga untuk memukul-muntur teman-teman Musuh yang mencoba untuk mendekat Karena King scaling-nya bakal nge-silence semua skill-nya Cuman memang perlu di-notch dulu Kalau misalnya baru abis skill masuk King scaling Itu skill-nya masih ada Tapi kalau misalnya King scaling dulu Baru skill-nya seorang Dari Martis Baru itu serang Martis-nya bakal agak asli Cuman balik lagi Sekarang ternyata Batrik yang menjadi pilihan Bukan seorang Carrie Carrie memang cukup bagus untuk True Damage Cuman dia solo Bukan solo Tapi Apa ya Nyerangnya tuh cuma satu player doang gitu Kalau Batrik Batrik kok kayak satu player doang gitu Cuman nyerangnya Cuman dari Wesker-nya dia bisa nyerang area Abis itu pun juga Nibir Passion-nya bisa nyerang ke area Dia punya power lebih lagi dibanding seorang Dari Leslie maupun yang lainnya Cuman Kali ini bawa Kak Flatar Membawa hero statu dan juga Aing Macan Seorang dari Gord dan juga Wan-Wan Tapi Karena ada Wan-Wan Ada Gord hero-hero yang susah banget untuk kabur KPI langsung ambil seorang Franco Wow Franco ya Dia butuh banget hero pick-off sih Karena Mengantisipasi dengan ada penggerakan Dan harus ada pick-off method yang diberikan Dimana Adanya Alpha dan juga Batrik Jadi kombinasi klasik Buat mereka untuk bisa Take down satu persatu hero Dari arah Balmuna Fatah Ya Ini cukup baik ya Karena adanya pick-off method Melawan adanya team fight method Yang artinya Mesti banget Adanya jaga-jaga yang pasti Dan juga perhitungan yang matang Dari kedua belah tim Kita lihat nih Disini ada Valentina Ini cukup scaling dan Sangat situasional Apakah skill apa yang bakal diambil Gord bisa banget ya diambil tentunya Wan-Wan juga bisa Kalau misalnya mendapatkan Satu skill yang nyata Dengan adanya Crossbow of tank-nya Jadi Ini sangat situasional Dari tim KPI Dan kalau Andai kata mereka bermain Ini bergantung dari Hook-nya Franco Karena blow di hand yang valid Wan-Wan juga gak bakal bisa Sebenarnya-benarnya Tak bisa maju Di garis depan disana Makanya harus ada Perjagaan yang pasti Dari land-up Balmon Avatar Yes Dan kita bakal Langsung lihat tentunya Pertempuran di game kedua Antara Balmon Avatar Melawan KPI Kali ini sudah terlihat Mereka bakal Tentunya change sides Dan juga Kalau misalnya dilihat Balmon Avatar mungkin bakal coba Untuk Berotasi Lebih ke arah Gold Glend Ya Harusnya ya Atau mungkin dia mau Hilangin dulu Oke deh gak apa-apa Dia punya support Di bawahnya Coba untuk Nge-press abis-abisan Ke arah seorang Dari Yang metanya Atau mungkin Ke arah seorang Yuzhong Ya karena Yuzhong Kalau dipiarin Ya dia bakal seneng aja Gitu loh Dia bakal bisa Lebih leluasa Untuk farming lagi Untuk rotasi lagi Tapi Seila kali ini Sudah join Di bagian atas Seila Wow Gord ya Tapi kita lihat di arah bawah Di tempat luar Sudah langsung aja diambil Dampaknya free sekali Untuk bisa didapatkan Cuma Orca Atau kena sekali Banyak damage Dan dia harus mundur Terlebih dahulu Untuk Kalau kita lihat Dari segi emblem ya Mereka udah dapetin Brassmith loh Dari dua player Dari arah Export Dan juga dari arah Psych atau Alpha Tentunya bakal jadi Satu hal yang bagus Buat mereka Untuk bisa mendapatkan Pengamanan Ini buat spell farm yang nyata Tapi di atas Dunjuan Nampaknya Surits kan Ini bisa menarikan diri Dimana ada ya Faser Faser Flicker Akhirnya bakal digunakan Artinya ini bakal jadi Formasi yang cukup mahal Menang ada flicker Tapi dari samping Di planking Oh no Alka atau Fasca Ter-first blood Di sara dan langsung Level 4 Desimet udah berhasil Diambil Double kill Bukan hal yang mustahil Didapetkan oleh Balpon Avatar Tapi dari samping Rosyu Di shout down Dengan sangat baik Akhirnya Jungle nya Tertake down Dari Arato Plain Ya tapi masih belum Usai Sepertinya bahwa Seorang Wanwan sendiri pun Juga bakal cepat Untuk dikejar Dan Tidak ada witness point Yang hancur Oke hancur Tapi tidak ada Crossbow of tank Dia masih belum siap Dengan level 3 nya Tapi Iron Hook Berhasil untuk mendapatkan Satuan dan Sha'iwa Say goodbye terlebih dahulu Kepada hero state 2 kita Untuk menit kedua kali ini Karena KPI Sudah mulai Unjuk gigi Dan coba Untuk ngambil Semua obstacle Dan juga objektif Yang mereka bisa Rai Seperti satu turtle Dua kill Yang mereka bisa ambil Iya Benernya seperti yang terlalu bilang ya Tergantung dari Hook Franco Dan kita lihat Langsung aja Ada pertampuran disana Dimana ada Orca Yang bakal langsung masuk Dan Yuzo Berhasil tereliminasi Dengan sangat indahkan Yang terpik off disana Orca Last insanity Meledak depan buka Yang berhasil Dieliminasi Dua player Dengan satu tato Cukup menguntungkan Memang Dan cukup merugikan Buat tim dari Balmone Avatar Tapi Balmone Avatar Di atas Berhasil Maju dengan crossbow tank Dari tunjuan Dipadukan Dengan sangat baik Dan terdapatkan Kompensasi disana Yes Agak sulit sih sebenarnya Untuk early Lawan Seorang Wanwan Dia pake batrik Karena batrik itu Range yang lebih rendah Atau lebih Dikit pendek Dibanding seorang Wanwan sendiri Karena Wanwan Masih punya Range tambahan Tentunya Karena ada skill set dia Yang Bisa Ngasih stun Efek stun juga Itu skill satunya Namanya Kalau gak salah Swallow path ya Tapi Selila sendiri pun Juga punya efek stunnya Cuman emang agak sulit Untuk ngasih Kursornya ini Biar kena ke arah Seorang musuh dari KPI Tapi Lagi belum usai Dunjuan Sampai jumpa Kakawan Kanada Rusyo Dan juga Vasca Yang on point banget Dari skill Lagi dari segi skillnya Tapi Masih ada Satu dua orang Yang masih bisa Untuk terlepas Orca sendiri pun Juga berusaha Untuk mundur kembali Ke arah belakang Orca Langsung dimakan Oleh seorang Rekali ini Rios pun juga Dan Selila Harus mundur Terlebih dahulu Dua orang Mau gak mau Gak bisa lewatin Orca Gak bisa Untuk bantuin Orca Tapi liat Luan-luannya Berani banget Belum Apa-apa Ingur menit 3 Menit 4 Dia udah berani banget Iya ya Agak overextend Memang Dan harus jaga jarak Pelan-pelan Karena udah 3 persoan Siap sedia Berhasil penyantap Dia disana Yang artinya God lanernya Bakal tertekan Dengan dua kali kematian Ini bakal cukup Skeling Menghambat penggerakan Dibungkam Nampaknya dari segi God yang cukup Skeling Dari arah Ini Wan-wan Ini musti hati-hati Karena Wan-wan Tugasnya adalah Mencari gold Sebanyak mungkin Sampai jadi 3 item Baru tabrak Tapi ini cukup berbeda Dan kita lihat Bakal ada lagi Penjagaan Dengan adanya 3 persoan Yang siap sedia Dengan setup yang dibuka Untuk mendapatkan Turtle Dari arah Tokwain Di arah tengah Cukup sibuk Dimana Sike Sudah mendapatkan Clearwave Dengan sangat cepat Tapi Roshi Dari arah belakang Sudah bakal kebackup Dengan ada turtle Yang siap sedia Tung-send serang Ini bakal bahaya Dengan ada Vaska Yang langsung dihook Dan berhasil Di-take down Di sana Sela sudah berhasil Dikil Dan nampak cukup berakhir Karena bakal ada Sike yang Diambil Kemana donjuan Langsung terpikok Di sana Dua player Tanpa ada pertukaran Turtle pun berhasil Dalam genggaman Yes KPI berhasil Untuk mengejar Ketak kejalanan mereka Dari game pertama Meskipun Ini masih menit 5 Tapi dia sudah mulai Memegang winning condition Di game Early game kali ini Karena Orca sendiri pun Juga sulit Untuk bergerak Sulit untuk cari Yang namanya Objektif Dia sendiri Sudah mulai Ketinggalan Harusnya dari segi goldnya 14.000 Sampai 17.000 Ini untuk Menit awalnya Cuman Memang Tadi ya Agak sedikit Over extend Dari seorang Wanwan Karena Wanwannya sendiri Perlu item Dibanding seorang Batrik Batrik Early nya masih ada Tapi Wanwan Gak kerasa banget Bro Tapi Bale Coba untuk Menahan Dan keliring Wave terlebih dahulu Lihat Coba untuk Menahan terlebih dahulu Dari Satu Wave Minion Yang dia punya Seenggaknya Biar Temen-temen Dari Balmone Avatar Sendiri pun Sudah terlihat Dia makanya Coba untuk Mancing-mancing Dikit Cuman Karena ada Pergerakan Dari arah atas Dia langsung Ke atas lagi Tapi Satu Dua item Sudah diamanin Tentunya Ruxella Tapi Di sini Jalan pun Satu Blood Dihandan Satu Wino Blast Langsung Mendapatkan Seorang Orca Tapi Zayla Tidak Mendapatkan Apapun Meskipun Dia sudah Mengeluarkan Skill-skill Yang dia miliki Iya Semua skill Utility Berhasil Mereka Dapetin Dan Masih Tetap Berscaling Gimana Tujuan Siap Sedia Masuk War Tengah Tapi Terlalu Maju Dari Samping Flank Sang Naga Mengamuk Dengan Ada Black Tengah From Dikuarkat Berubah Terlebih dahulu Tapi Gak Bisa Menampung Banyak Damage Dan Nampaknya Masih Bisa Larika Masih Bisa Lari Tapi Nampaknya Belum Bisa Untuk Ada Penyerangan Sekali Lagi Dengan Cosmol Teng Akhir Icebox Berhasil Ditek Ditek Dari Dahulu Tapi Penyerangan Diberikan R Y Z Tertekat Dan Langsung Sanya Terpik Of Disana Dua Tuker Satu Cukup Cuan Memang Tapi KPI Sekarang Memegang Kendalinya Dengan Ada Kepadatan Untuk Di Tengah Di Siap Sedia Untuk Bisa Mendapatkan Turet Tapi Bakal Berjaga Terlebih dahulu Karena Bakal Ada Fokus Objektif Yang Masih Ada Satu Ultimate Yang Dikeluarkan Tapi Don Juwanta Akan Bisa Selamat Empat Orang Bahkan Lima Orang Dari KPI Standby Untuk Menjaga Satu Tartal Yang Mereka Incar Tentunya Tapi Di Sisi lain Pun Juga Saila Dalam Masalah Karena Iron Hook Hampir Saja Menampatkan Nyawanya Tapi Orca Sendiri Kali Ini Sudah Tidak Terlihat Bersinar Karena Sudah Menuju Menit Tentunya Oleh Seorang Rack Di Bagian Belakang Sepertinya Agak Sulit Untuk Menggunakan Wan Kali Ini Tapi Belum Usai Orca Di Atas Dengan Satu Desi Mission Yang Belum Dapatkan Seorang Rack Di Bagian Belakang Syuzong Mencoba Untuk Pemberikan Nyawanya Menuju Kara Belakang Numer Blast Doppel Berhasil Untuk Menghilangkan Seorang Valentina Kali Ini Bayarlah Utangmu Kawan Balmon Avatar Ngambil Dua Nyawa Ditukar Seorang Wan Wan Saya Wow Pertukaran Cukup Manis Dengan Satu Tukar Dua Dan Kali Ini Berpihak Arah Balmon Avatar Di Sana Dan Kau 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 Juga Dengan Orca Ini Memberikan Penetrasi Yang Cukup Indah Dimana Bakal Banyak Defense Defense Yang Termel Dari Tim KPI Termasuk Juga Dari Balmon Dari X Borg Dan Juga Dari Alpa Yang Hanya Ada Immortal Saja Mereka Tau Gak Bakal Ada Antiquress Yang Dibuat Akhirnya Langsung Fokus Ke Immortal Tapi Dengan Blood Last X Yang Mereka Punya Untuk Adanya Pertahanan Damage Dan Spell Farm Bakal Lebih Maksimal Dan Berkaca Dengan Batrix Dia Sudah Ada Beratung Spell Artinya Damage Percent Cukup Sakit Renet Benet Bakal Bahaya Renet Apat Bakal Digunakan Tapi Disana Ada Skema Tambahan Dengan M.U Bakal Diku Mystic Gas Di Arah Belakang Dicancel Begitu Ida Oleh Sike Dan Juga Ada C-Mate Yang Harus Kehilangan Nyawanya Di Tangan Seorang Sela Dan Seorang Wanwan Masih Belum Usai Rek Bakal Coba Untuk Diincar Tapi Masih Dapat Gerakan Seorang Sela Harus Menur Terlebih Dahulu Sedangkan Wanwan Gak Boleh Gegaba Cari Weakness Point Dan Harus Pulang Terlebih Dahulu Mengingat Lawan Wanwan Kali Ini Cukup Tebal Mau Gak Wanwan Harus Coba Untuk Keliring Yang Rumbuh Sedangkan Balmone Avatar Sudah Mulai Tercicil Satu Demi Satu Oleh KPI KPI Benar-benar Membalaskan Denamnya Di Game Pertama Mereka Yang Dimana Mereka Kehilangan Satu Poin Untuk Game Pertama Tapi Ini Sendiri Pun Masih Belum Usai Karena Kedua Belah Pihak Mempunyai Power Sama-sama Ke Aral Late Game Mereka Punya Celangan Untuk Aral Jaga Aja Donjuan Gak Bisa Bertahan Lebih Lama Lagi Karena Efek Hit Efek Itemnya Udah mulai Terasa Dari Seorang Balmone Dan Seorang Beatrix Ke arah Seorang Donjuan Iya Dia Udah Ada Ice Queen One Yang Artinya Bakal Lebih Lama Untuk Bisa Mendapatkan Pergerakan Yang Dibungkam Dari Balmone Avatar Dan Besar Terminan Ice Yang Cukup Maksimal Untuk Bisa Memangkan Defense Tambahan Tapi Hook Demi Hook Bakal Siap Sedia Untuk Dikuarkan Dimana Ditahan Terlebih dahulu Flicker Dikudang Untuk Bisa Mengembangkan Dirinya Tentunya Agak takut Dengan Dekontes Yang Siap Terjadi Antara KPI Dan Balmone Avatar Di Garis Tengah Nampaknya Lord Bakal Menjadi Perebutan Buat Mereka Di 11 Cukup Mahal Tapi Perbedaan Gold Cukup Paksimal Karena Termasuk Psych Yaitu Alpha Yang Dulu Sama Sekali Tertake Down Disana Dan Kita Lihat Lighting Teren Ceyone Dibuat Sama Fantina Artinya Demik Berusaha Bakal Lebih Sakit Mampaknya Ya Sedangkan Satu Malefic Roar Berhasil Diamani Seorang Rage Dan Sepertinya Dari KP Ini Mereka Menunggu Sampai Menit 12 Sampai Menit Lord Sudah 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 Dienhance Tentunya Tapi Kalau Dilihat Sendiripun Juga Dari Balmone Avatar Sendiri Mereka Nggak Mau Kalah Mereka Mencoba Untuk Mengejar Ketertinggalan Mereka Dari Segi Gold Dan Juga Minion Masih Belum Bisa Dissentuh Dari KPI Karena Mereka Selalu Keliring Dengan Cukup Cepat High Ground Mereka Cukup Kencang Tapi Dari Bale Coba Untuk Dikasih Demis Seorang Wan Tapi Nggak Berbuahkan Hasil Apapun Hanya Memukul Mundur Musuh Saja Tapi Keliring Wave Dan Di Sisi Lain Ternyata Seorang Xbox Menjadi Bahan Bullian Oleh Seorang Wan Wan Satu Konsel Punya Terlalu Dibuka Kali ini Rack Harus Hilang Terlebih Dahulu Ultima Masih Terus Dibuka Dissimation Belum Dikeluarkan Coba Untuk Kejar Kear Saran Depan Tapi Faskar Dengan Satu Hit Lagi Mau Ceput Dive Ke Turret Di Bagian Bawah Untuk Dapat Ke Atas Icebox Tapi Belum Bisa Ditumbangkan Dunjuan Terdiri Pun Mencoba Untuk Memberikan Support Defense Tapi Di Sisi Lain Mereka Harus Kehilangan Seorang Yuzang Harus Bisa Untuk Kembali Muntur Terlebih Dahulu Karena Kali Ini Mereka Bakal Worry Karena Di Atas Sudah Kehilangan Satu Turret Di Bagian Atas Dan Seorang Orca Bersama Dengan Seorang Wanwan Langsung Berfokus Ke Aras Satu Objektif Lord Mereka Iya Tiga Personil Hilang Ini Bakal Jadi Satu Kesempatan Untuk Bawah Apatar Menjadi Turning Backpoint Mereka Untuk Bisa Mendapatkan Satu Lord Yang Ada Dalam Genggaman Wow Dari War Barusan Kita Melihat Bahwa Gold Sekarang Setara Lagi Dari Balbun Avatar Yang Tadi Perbedaannya Hampir 10.000 10.000 6.000 2.000 Setara Dengan Ada Celengan Di Pecahkan Disana Ini Cukup Bahaya Buat KPI Karena Gak Boleh Selalu Membiarkan Hal Tersebut Terjadi Dengan Adanya Turret Di Tengah Yang Bikit Lagi Bisa Dianjurkan Sama Mereka Termasuk Adanya Lord Yang Udah Ada Di Garis Bawah Nampaknya Mereka Mereka Bakal Setidik Lagi Dimana Ada Insol Yang Langsung Siap Sedia Berhasil Mereka Take Down Ya Ini Biro Fashion Sudah Terlihat Tidak Ada Di Tangan Seorang Batrik Kembali Tapi Lihat Wanwan Di Bagian Gold Land Bagian Atas Dia Coba Untuk Nerebut Satu Inhibitor Turret Satu Per Satu Meskipun Midland Nggak Dapatin Inhibitor Tapi Tapi Atas Maju Bawah Sendiripun Juga Lagi Kewalahan Oleh Seorang Bukan Seorang Tapi Oleh Satu Wave Dua Wave Bahkan Setengah Darah Lagi Mungkin Bakal Sulit Untuk Diancengkan Tapi Dibawah Bakal Jadi Incaran Untuk Seorang Wanwan Tentunya Mengarah Ke arah Objektif Seorang Flaska Seorang Dari Franco Sendiripun Sudah Mendapatkan Satu Immortality Tapi Wanwan Kali Ini Masih Belum Bisa Untuk Dapetin Witness Poin Dari KPI Yang Sedang Berkumpul Tentunya Teman-teman KPI Kali Ini Bakal Coba Untuk Berusaha Bertahan Di Balik Kandang Terlebih Dahulu Iya Berusaha Bertahan Terlebih Dahulu Itu Yang Menjadi Skematan Baik Mereka Karena Mereka Bakal Kepress Lagi Dan Dari Segi Owning Map Ini Cukup Setara Sekarang Oke Nampaknya Ada Paus Yang Tidak Bisa Kita Hindari Dari Arah Player Warna Merah Tadi 1-1 Dari 1-1 Dan Ini Gak Masalah Karena Memang Ada Hal Teknis Yang Tidak Bisa Hindari Dari Masih Di Sana Tapi Ini Cukup Unik Karena Akhirnya Setelah Tiga Pesor Yang Hilang Beserta Lord Tambahan Diambil Ini Jadi Ternyik Bagi Buat Balmone Avatar Yang Tadi Sempat Owning Dari KPI Begitu Menakutkan Penyerangan Mereka Karena Mereka Punya Martis Yang Artinya Lebih Mudah Untuk Bisa Mendapatkan Adanya Puni-pundi Kill Dengan Desiment Tapi Yang Cukup Unik Adalah Gord Gord Dengan Mystic Gas Dia Tadi Sangat On Point Langsung Terjang Ke Arah Batrix Ketika Batrix Tumbang Gak Ada Lagi Damage Dealer Yang Bisa Harus Punya Athena Shield Selain Dari Mystic Gas Ada Projectile Injection Yang Harus Dihindari Dan Itu Dua Skill Kalau Misalnya Disatuin Kena Dua-duanya Gak Perlu Namanya Mystic Gas Gak Perlu Karena Udah Selesai Gitu Damage Dari Seorang Gord Ini Cukup Tebal Cukup Besar Apalagi Dia Abis Dibuff Juga Abis Dikurang Kudown Abis Itu Ditambah Lagi Balik Lagi Kayaknya Beatrix Harus Respect Ke arah Satu Item Defense Tambahan Dan Teman-teman Yang Lainnya Pun Harus Bisa Ngambil Ke arah Seorang Wanwan Maupun Ke arah Seorang Gord Karena Kunci Mereka Itu Cuman Dua Kalau Nggak Hero Kedua Hero Tersebut Berarti Mereka Incaranya Adalah Martis Karena Martis Itu Punya Poin Lebih Dia Punya Ada Dia Dari Skillset Mereka 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 Sisi Ke arah Musuh Cuman Tadi Kalau Misalnya Notice Early Game Dia Kalah Late Game Atau Mungkin Middle Game Dia Udah Mulai Bangkit Lagi Cuman Karena Early Game Udah Mulai Kalah Sebenernya Kamu Masih Bisa Untuk Menghancurkan Terlebih Dahulu Atau Mungkin Mengincar Terlebih Dahulu Ke Arah Seorang Martis Mertis Mungkin Ketika Sudah Tidak Ada Martis Lagi Teman-teman Yang Lain Pun Juga Mungkin Bakal Mundur Karena Sisinya Cuman Dari Dia Doang Gitu Wan Wan Mau Dari Mana Coba Swallow Path Swallow Path Kalau Kena Kalau Gak Kena Weakness Point Gak Akan Bisa Diambil Abis Itu Pun Juga Kalau Gord Mystic Projectile Gak Kena Itu Bakal Sulit Tapi Kita Akan Langsung Ke Arah Game Yang Telah Dilanjutkan Tentunya Masih Di Menit 14 Menit Menit 15 Tapi Kalau Misalnya Ini Sampai Menit 18 Berarti Mereka Mainnya Late Game Mereka Nungguin Marks Mainnya Jadi Dan Lord Yang Udah Di Evolve Iya Lord Evolve Menjadi Plan B Bagi Mereka Untuk Bisa Mendapatkan Adanya Kemenangan Sebagai Player Kenaf Dan Berpihak Untuk Mendapatkan Adanya Turret Terakhir Dari Best Turret Dan Oracle Sudah Dipuat Meslah Athenas Sheld Dari Orca Ini Bakal Lebih Sustain Untuk Bisa Mendapatkan Pengamanan Dari Long Term Fight Yang Ingin Tereka Laksanakan Tentunya Bakal Bahaya Dan Harus Ada Si Hilbert Untuk Bisa Menghambat Pengerakan Dari Dari Setiap Player Hanya Hanya Si Hilbert Cukup Bagus Buat Kearah Seorang Wan Cuman Itu Bakal Menghilangkan Semua Slot Yang Dia Punya Atau Seenggaknya Kayak Oke 6 Slot 5 Satunya Sepatu Cuman Karena Wan Ini Biasanya Jarang Pakai Sepatu Jadi Dia Bakal Coba Ambil Sisi Hilbert Dulu 6 Slot Bakal Dijadikan Full Damage Dan Lebih Kearah Armor Melting Armor Breaker Kearah KPI Karena Ini Si Balenya Terus Si X Orang Faskanya Alki Faskanya Ini Yang Menjadi Masalah Buat Seorang Wan Bergabung Apalagi Seorang X Box Ini Memiliki Jangkauan Skill Yang Ketika Semakin Deket Dan Juga Semakin Lama Kan Makin Petih Damagenya Wan Nggak Bisa Deket Deket Sama Seorang Dari Sik Tapi Disisi Lain Sendiripun Juga Dunjuan Mungkin Tidak Selamat Tapi Aaron Hook Dapatin Satu Orang Harus Hilang Kakawan Dari Orca Sendiri Pun Juga Mencumpul Untuk Bartol Koi Kala Belakang Bantuan Datang Dari Yaptic Gudas Coba Untuk Pulang Terlebih Dahulu Keputusan Yang Bagus Dari Balmond Avatar Mereka Tidak Sembrona Mereka Langsung Mundur Terlebih Dahulu Iron Hook Tidak Ada Yang Didapatkan Kembali Eject Setelah Dikeluarkan Rasgah Mencari Jalan Keluar Tapi Lihat Wan Mencoba Untuk Mempering Damage Dan Satu Ultimate Belum Dikeluarkan Sampai Sekali Tapi Mereka 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 Power Fokus Karena Tartol Lord Yang Sudah Dicicil Tapi Rake Harus Pulang Kakawan Sain Sendiri Sudah Hilang Satu Ivor Dan Pasca Harus Dilan Terlebih Ada Ulu Dan Juga Don Juan Wan Hilang Tapi Rake Masih Memimpin Tentunya Rake Sendiri Mungkin Bakal Berhasil Dapetin Satu Orang Lagi Wipe Out Berhasil Dapatkan Dapatkan Dari KPI Bahkan Satu Lord Yang Berhasil Barangkard Dapatkan Ini Bakal Menjadi Bencana Untuk Balmode Afuatan Bencana Bahkan Mimpi Buruk Lebih Tepat Yang Bakal Berhasil Mereka Dapatkan Wipe 5 Personil Dan Langsung Strike Power Ke Arah Tengah Dengan Minion Di Belakang Ini Bakal Menjadi Bahaya Dan Turning Back Point Untuk Tim KPI Dimana Langsung Diserang Perlahan Tanpa Adanya Gangguan Dan Juga 3 detik Berikutnya Bisakah Di Defense Nampaknya Bangga Sulit Dan Core Langsung Saja Dihancurkan Satu Poin Pertama Untuk Tim KPI Tengah